Intro Kembali berjumpa bersama saya, Habibah Rana Ningsih yang akan menemani Anda dalam acara Liputan Griduta TV Berita terupdate masa kini dan kita akan menuju informasi utama Dalam rangka melestarikan budaya bangsa khususnya tari tradisi di Kabupaten Semarang bidang kebudayaan, dinas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga memiliki program pementasan secara kolosal yaitu tari prajuritan Tari ini ditarikan oleh 700 siswa SMP di Kabupaten Semarang sedangkan untuk pementasannya dibagi menjadi 7 kelompok dan saat ini kita sedang bersama Subrayon 07 Berikut liputannya Pagelaran seni budaya merupakan sajian yang menarik untuk dinikmati dengan segala keunikan dan keindahan kreasinya Selain memberikan hiburan kepada masyarakat Pagelaran ini bertujuan melestarikan budaya bangsa khususnya tari tradisi di Kabupaten Semarang Saat ini bidang kebudayaan, dinas pendidikan mengadakan pementasan secara kolosal yaitu tari prajuritan Tari prajuritan ini merupakan bentuk tiruan atau penggembaran terap langkah prajurit dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai prajurit kemudian dikemas dalam bentuk karya Kelompok Subrayon 07 Dalam mempersembahkan tari prajuritan Inilah Kelompok Subrayon 07 Tibalah acara yang sangat dinantikan Para penari Subrayon 07 mementaskan tarian yang begitu memukau dengan pola-pola gerak yang rapi dan tertata dan dengan didukung unsur pendukung seperti iringan, rias dan busana serta properti yang memberikan kesan estetis Tarian ini secara serentak ditarikan oleh 700 siswa SMP di Kabupaten Semarang Pementasannya dibagi menjadi 3 kelompok Pagelaran tarian ini dilaksanakan secara virtual di lapangan Tengaran yang berlokasi di wilayah SMP Negeri 1 Tengaran Super N7 yang diwakili oleh 100 penari dilatih oleh Ibu Habibah dan teman-teman melaksanakan pelatihan selama 3 minggu Terima kasih telah menonton! Bisa kita lihat secara seksama Tari Prajuritan menggambarkan ulah gerak para prajurit dalam berlatih untuk meningkatkan kemampuan perang Mari menjaga dan melestarikan budaya Indonesia Demikian liputan terupdate masa kini Tetap semangat dan patuhi protokol kesehatan Sampai jumpa!